percayalah bahwa yang engkau inginkan pasti nanti akan terwujud persiapkan dirimu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan kemudian visualisasikan, bayangkan keberhasilanmu dalam pikiranmu, dalam batinmu syukurilah kondisimu saat ini, upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim 6 langkah menuju the law of attraction tadi caranya bagaimana sih pak? biar yang saya inginkan kemudian benar-benar terwujud biar yang tadi saya niati akan saya wujudkan benar-benar hasil nah ini ada 6 step ya ini dari berbagai sumber tentang the law of attraction yang pertama adalah mintalah apa yang engkau inginkan kalau dalam agama minta ini kemudian wujudnya jadi doa atau mungkin dalam bahasa yang berbeda kadang orang pakai kalimat mimpilah beranilah bermimpi kalau orang minta saja tidak berani mimpi saja tidak berani ya bagaimana dia mencapai tujuan-tujuan besar ala pak saya ini orang desa ya sudah cuma cukup seperti ini saja saya sudah senang ya sudah hidupmu akan hanya sampai level itu yang engkau inginkan memang di level itu saja padahal kalau engkau mau engkau bisa minta yang lebih tinggi menginginkan yang lebih tinggi inginkanlah jadi mintalah itu sama seperti inginkanlah apapun yang engkau inginkan yang besar-besar kalau sudah menginginkan sudah minta jangan lupa percayalah bahwa yang engkau inginkan itu akan terjadi nah ini ini yang kadang-kadang kalau dibaca sepilih tapi dijalankan berat keyakinan saya sering menyatakan kita itu kalau berdoa kadang setengah-setengah setengah-setengah dalam arti kita sendiri tidak yakin dosai dari doa ini akan dikabulkan jadi wong kita sendiri tidak yakin bahwa keinginan kita akan terkabul yowes tidak akan wujud wong kita sendiri tidak yakin kalau kita yakinnya 50% ya wujudnya mungkin ya hanya 50% nanti buahnya jadi ini bagian dari the law of attraction adalah keyakinan kita kemantapan hati kita saya pak nanti pasti bisa dapat juduh yang cantik yang kaya yang macem-macem tapi terus kamu sendiri yang mementahkan tapi apa ya mampu ya pak wong saya itu hanya orang desa wajahku ya pas-pasan gini ya mesti raiso pak ya sudah kamu sendiri pesimis gitu ya tidak akan wujud engkau sendiri yang mementahkan doamu engkau sendiri yang mementahkan keinginan-keinginan ya alam semesta sekelilingmu kemampuan potensi besar dalam dirimu ya tidak akan keluar kamu sendiri tidak yakin kalau engkau yakinnya 50% ya keluarnya 50% jadi yang kedua percayalah yakinlah bahwa apa yang engkau minta pasti akan terwujud nah yang ketiga yang ketiga ini siapkan dirimu untuk menerima kesuksesan sebagaimana yang engkau minta ya kan ya kalau engkau minta pak saya punya tujuan lulus kuliah yang paling cepat saya ingin lulusnya saya paling awal dengan nilai paling tinggi kamu harus menciptakan dirimu sejak sekarang sebagai orang yang siap sebagai mahasiswa yang lulus tercepat terbaik kalau engkau bercita-cita punya kayak tadi ya meskipun artifisial punya istri cantik punya istri kaya punya istri luar biasa ya bersiaplah ciptakan dirimu sebagai orang yang pantas punya istri cantik kaya dan lain sebagainya jadi diantara tandanya bahwa engkau yakin akan terkabul itu engkau siap-siap untuk menerimanya lah kalau engkau enggak siap menerimanya ya dia enggak akan hadir siapkan lahir batinmu untuk menerima anugerah terkabulnya doamu tapi kalau engkau enggak siap lahir batin itu ibaratnya wadah kalau engkau minta diberi air misalnya ya siapkan mangkuk yang bisa menampung air kalau engkau minta diberi beras ya siapkan kantong yang bisa menampung beras kan itu lah kalau engkau enggak siapkan kantongnya enggak siapkan mangkuknya air dan beras itu mau ditaruh dimana ya dia akan lewat begitu saja dalam hidup jadi yang ketiga siapkan dirimu untuk menerima mungkin engkau pernah berdoa sebenarnya doamu itu kabul tapi engkau enggak siap menerima sehingga anugerah itu lewat begitu saja teman-teman mungkin pernah dengar cerita atau membaca cerita ya satu ketika ada banjir kemudian ada orang yang naik ke atas gendeng menunggu datangnya pertolongan dia berdoa ya Allah semoga selamatkanlah aku dari banjir ini eh kemudian tiba-tiba datang timsar membawa perangkat untuk penyelamatan dia mau menyelamatkan dia dia enggak saya menunggu Allah langsung yang menyelamatkan saya bukan timsar silahkan lewat saja kemudian timsar lewat begitu saja orang dia enggak sampai hari berikutnya juga begitu timsar balik lagi dia tetap enggak mau menunggu langsung pertolongannya Allah akhirnya dia meninggal wong yang enggak cepat-cepat ditulungi begitu sampai di akhirat dia protes sama Allah ya Allah saya berdoa untuk meminta pertolongan wong aku ini orang soleh kok engkau enggak datang-datang menolongku terus Allah jawab lah aku kirimkan timsar pertama timsar kedua timsar ketiga itulah yang anggap pertolongan dari siapa ya ternyata dia enggak siap untuk menerima pengabulan doanya baik yaitu ilustrasi kasarnya yang ketiga bersiaplah tadi yang menerima terkabulnya doa jadi yakin percaya dan siap yang keempat kalau bahasanya the law of attraction visualisasikan jadi untuk mendukung semua itu hidupkan dalam pikiranmu hidupkan dalam imajinasimu hidupkan dalam batinmu ketika doa itu dikabulkan terus menerus jadi bayangkan keberhasilan itu dalam pikiranmu jadi ini untuk membantu fokus tadi kalau dalam agama seandainya berdoa untuk membantu biar doanya lebih mantep sepenuh hati itu hadirkan keberhasilan yang engkau inginkan dalam pikiranmu dalam imajinasimu terus yang kelima jadi visualisasikan yang kelima bersyukurlah terhadap apa yang engkau miliki saat ini nah yang kelima ini sehubungan dengan situasimu saat ini syukurlah kalau bahasanya agama kalau engkau bersyukur nanti akan ditambah jadi kalau engkau bersyukur aku tambah orang yang menerima situasi hari ini adalah orang yang siap untuk menerima anugerah selanjutnya tapi orang yang tidak terima situasi hari ini dia tidak akan bisa menerima anugerah selanjutnya orang dia masih belum puas dengan situasi hari ini berarti dia akan masih sibuk dengan yang saat ini hidup itu kan kalau bahasa Al-Quran Fa'idha Faruh Tafansob kalau sudah tentas ini ganti yang selanjutnya kalau kita sudah puas dengan yang sekarang berarti kita siap menjemput yang selanjutnya kalau kita menerima anugerah anugerah hari ini berarti kita siap untuk ditambah lagi anugerah selanjutnya kalau kita masih belum puas dengan yang sekarang ya tidak akan ditambah kita belum puas yang sekarang berarti belum beres masih kita keluhkan masih kita komplain masih kita protes jadi yang kelima jadilah pribadi yang bersyukur jadi pribadi yang tidak mudah mengeluh pribadi yang tidak komplain melulu jadi saya terima ya Allah situasi hari ini mungkin ini karena perbuatan perbuatanku mungkin ada yang baik ada yang buruk tadi ya the law of cause and effect itu saya syukuri yang baik baik dan aku mohon selanjutnya berikan aku nah itu namanya siap menerima anugerah selanjutnya dan yang terakhir untuk mencapai tujuan dari yang kita inginkan menurut the law of attraction tadi rencanakan dan usahakan langkah langkah untuk menarik apa yang engkau inginkan orang yang pikirannya fokus pada keinginannya sangat serius pada cita-citanya itu pasti dia tidak diam saja jadi kelihatan jadi bukan orang yang minta terus tidur jadi dia minta kalau memang benar-benar ingin terwujud ya dia akan punya aksi-aksi punya tindakan-tindakan baik tindakan-tindakan untuk mewujudkan maupun tindakan-tindakan untuk bersiap menerima hasilnya jadi di yang terakhir ini ini sebenarnya sifatnya otomatis kalau kita sedang sangat cinta dengan seseorang misalnya itu tanpa disuruhkan kita akan melakukan banyak hal untuk meraih cintanya ini sudah otomatis tapi kalau kita tidak terlalu cinta atau setengah-setengah yang mungkin tidak terlalu serius juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan cintanya jadi logikanya seperti itu kalau kita memang cinta sama Allah tidak perlu diperingatkan tiap hari tidak perlu diancam dengan neraka tidak perlu diiming-imingi dengan surga engkau pasti sudah selalu ingin dekat dengan Allah melakukan aktivitas apapun yang membuatmu dekat dengan Allah ini otomatis jadi ini enam langkah dalam konteks the law of attraction mintalah apa yang engkau inginkan percayalah bahwa yang engkau inginkan pasti nanti akan terwujud persiapkan dirimu untuk mendapatkan apa yang engkau inginkan kemudian visualisasikan bayangkan keberhasilanmu dalam pikiranmu dalam batinmu syukurilah kondisimu saat ini upayakan sejauh kemampuanmu untuk mewujudkan keinginanmu maka alam semesta Allah akan memberikan anugerahnya mewujudkan keinginanmu itulah the law of attraction diantara kuncinya the law of attraction adalah membangun vibrasi yang positif jadi kuncinya ada di getaran tadi getaran kita harus getaran yang positif ada teori yang menyatakan bahwa getaran yang positif itu antara lain adalah kegembiraan cinta kebahagiaan keceriaan apresiasi rasa syukur ini vibrasi positif yang akan menarik hal-hal yang positif di sekililing kita kalau teman-teman merasa hidupku ini kok surem terus ya hidupku ini rasanya kok sumpek terus hidupku ini rasanya kok gelisah terus jangan-jangan memang kita sendiri yang membangun energi membangun vibrasi getaran yang negatif getaran negatif itu kemarahan kekecewaan frustasi rasa bersalah rasa tersakiti ketakutan dan lain sebagainya itu vibrasi yang negatif kalau kita tiap hari diri kita isinya ini saja ya getaran kita getaran yang negatif dan akan mengundang juga hal-hal yang negatif seperti saya contohkan tadi ketakutan ketakutan kita ya akan mengundang hadirnya apa yang kita takuti demikian juga frustasi kekecewaan kemarahan ini hal-hal yang negatif menciptakan getaran yang negatif mengundang kenegatifan yang sama ke segeliling kita sebaliknya kalau kita menghadirkan vibrasi-vibrasi yang positif kegembiraan rasa cinta rasa syukur keceriaan penghargaan pada orang lain yang kita undang dalam hidup kita itu hal-hal yang positif tadi mari kita bangun vibrasi dalam diri kita ini kita dengan vibrasi yang positif hari ini kita sering terjebak dalam vibrasi-vibrasi yang negatif mungkin karena isi pikiran kita banyak berkutat dengan hal-hal yang negatif atau kita terseret terdorong oleh negativitas-negativitas di segeliling kita kemarahan kekecewaan kegeraman kejengkelan ketakutan rasa tersakiti ini vibrasi-vibrasi yang negatif mari latihan untuk membersihkan ini semua saya sering menyampaikan Allah itu menginginkan kehidupan kita di dunia ini kehidupan yang bahagia maka marilah kita hidup dengan bahagia caranya apa yuk kita hadirkan kebahagiaan itu pertama-tama dalam diri kita kita tunjukkan rasa syukur kita terhadap aneka anugrahnya Allah selama ini ini akan memunculkan hal-hal yang positif dalam diri kita baik kita lanjutkan nah ini materinya masih panjang kita ambil nafas sebentar ya waktunya sudah mepet ini saya agak cepat jadi saya membawa beberapa paket wisdom jadi paket wisdom yang berhubungan dengan the law of attraction jadi pandangan pandangan kebijaksanaan kebijaksanaan yang ini menurut saya nyambung dengan the law of attraction semoga dengan quote-quote yang saya bawa ini kebijaksanaan kebijaksanaan yang saya bawa ini teman-teman bisa lebih mudah menangkap apa sih yang diinginkan oleh law of attraction ini baik saya awali dari kumpulan wisdom yang pertama tentang kekuatan intelijensi yang pertama saya ambil dari Mahatma Gandhi menurut Gandhi manusia tidak lain adalah produk dari pikirannya apa yang ia pikirkan seperti itulah ia menjadi oke ini tadi sudah dijelaskan beberapa di depannya jadi kalau isi pikiran kita itu tentang yang keras-keras yang brutal-brutal yang jahat-jahat ya seperti itu nanti kehidupan kita terbentuk kehidupan kita itu kan pertama-tama dibentuk melalui ideal-ideal yang ada di kepala kita kalau idealnya isinya positif ya hidup kita terbentuk secara positif kalau negatif ya hidup kita akan terbentuk menjadi negatif ini nyambung dengan quotes-nya Benjamin Disraeli Benjamin Disraeli bilang masukkanlah gagasan-gagasan besar dalam pikiranmu karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan ini Benjamin Disraeli lebih tegas lagi menyebut kita berpikir itu harus berpikir yang besar karena kehidupan kita diri kita itu tidak pernah melebihi pikiran kita jadi dia selalu sesuai pikiran kita bisa di bawahnya tapi kalau kita hanya gagasan-gagasan kecil ya hidup kita akan sekecil gagasan kita maka masukkanlah gagasan-gagasan besar karena engkau tidak akan pernah lebih tinggi dari yang engkau pikirkan nah ini teman-teman hari ini harus lebih hati-hati lagi hari ini beragam gagasan masuk ke kepala kita tolong diperhatikan gagasan-gagasan itu konstruktifkah untuk pembentukan diri kita menjadi orang yang besar jangan sampai kita sibuk memasukkan gagasan-gagasan kecil kita meributkan hal-hal yang sepele tidak penting sehingga akhirnya hanya di level itulah kita terbentuk nah saya tampilkan juga sebuah quote selanjutnya dari Walt Disney kalau ini teman-teman mesti kenal ya animator produser sutradara pengisi suara sekarang bahkan ada perusahaannya yang luar biasa kata Walt Disney apa if you can dream it you can do it kalau engkau bisa memimpikannya pasti engkau bisa melakukannya pasti engkau bisa mewujudkannya mimpilah 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 tentang hal-hal yang besar mimpilah menjadi orang besar mimpilah menjadi orang yang luar biasa maka engkau akan jadi orang yang juga luar biasa ini dawuh Walt Disney dan dia mungkin dia membuktikan ucapan kata-katanya sendiri mimpi-mimpinya terwujud semua if you can dream it you can do it hari ini diantara kita bahkan banyak yang bermimpi saja tidak berani padahal mimpi itu kan gratis tinggal kamu panjang kamu patok di kepalamu aku ingin menjadi seperti ini aku ingin menjadi sosok yang begini dan seterusnya if you can dream it you can do it kemudian ada juga quotes dari Ralph Waldo Emerson a person is what he or she think about all day long seseorang itu adalah apa yang dia pikirkan tentang dirinya sepanjang waktu jadi engkau anggap dirimu siapa seperti itulah engkau kalau teman-teman merasa bahwa saya ini anak mahasiswa jadi mahasiswa itu kan kalangan terdidik jadi saya itu harusnya berperilaku seperti kalangan yang terdidik kalau pikiranmu begitu yang kau lakukan kan juga seperti itu tiap hari mungkin engkau berusaha hati-hati untuk bersikap berperilaku seperti orang terdidik pak saya itu sejak kecil oleh orang tua sudah di jejali wawasan wawasan agama harusnya saya menjaga amanat orang tua ini ya pak oh iya silahkan pikiranmu begitu yang kau akan mewujudkan dirimu tidak akan jauh-jauh dari situ tapi kalau kamu pikirannya berbeda ya engkau akan mewujudkan secara berbeda misalnya begini pak saya sejak kecil itu kan sama orang tua di jejali wawasan wawasan agama sekarang kan saya sudah dewasa berhak berpikir sendiri jadi ya saya akan milih sendiri saya akan hidup sesuai keinginan saya sendiri secara merdeka toh saya sekarang orang dewasa apa yang engkau pikirkan tentang dirimu seperti itulah dirimu akan terlahir a person is what he or she think about all day long nah jadi ini law of attraction wisdom bagian kekuatan intelijensi jadi apa yang dipikiranmu itulah dirimu terakhir ini ada quotes dari Albert Einstein imagination is everything it is the preview of life coming attraction imajinasi adalah segalanya imajinasi lah imajinasi itulah yang jadi preview of life coming attraction preview itu kayak apanya pertunjuan awalnya seperti ini loh nanti yang terjadi itu imajinasi kemajuan kemajuan manusia hari ini hampir semua itu kan diawali dari imajinasi imajinasi pesawat terbang kapal laut kemudian apapun produknya manusia itu kan awalnya imajinasi terbang 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 air tidak tenggelam tanpa harus jadi wali dulu naik wali tinggal jalan tapi ini bisa nyebrang sungai bisa terbang di atas awan itu itu kan awalnya hanya imajinasi imajinasi tapi karena keseriusan dan kesedahsyatan potensi manusia juga fasilitas-fasilitas yang diberikan alam yang semula imajinasi akhirnya mewujud dalam realita maka katanya Albert Einstein imagination is everything it is the preview of life coming attraction jadi imajinasi yang muncul di kepala kita mungkin di kepala para ilmuwan orang-orang pintar itu adalah preview dari apa yang nanti akan benar-benar ada preview itu kayak trailernya film jadi ya nanti tidak jauh-jauh dari situlah isinya itu imajinasi maka teman-teman jangan takut bermimpi jangan takut berimajinasi siapa tahu dari situ nanti muncul karya-karya muncul produk-produk yang luar biasa yang sebelumnya oleh banyak orang dianggap tidak mungkin terima kasih Terima kasih.